Hai guys bertemu lagi bersama keluarga Cibon dan Cibon for less lah iya langsung ke channelnya Rizky Bilar ini yang GNT ya kayaknya yang Rizky Bilar ke rumah fans bikin merek benda yang GNT ini yang Kak Ayu ya oh iya ya oke 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 kita nonton dulu deh ya kayaknya nebak-nebak salah lagi kayaknya kan soalnya di thumbnailnya sih gitu iya oke kita nonton barang kalian tapi sebelumnya kalau kalian mau mampir jangan lupa ya jangan lupa di subscribe nyalakan notifikasinya yang berkali-kali ada video-video baru dari Cibon dan Cibon for less lah ya langsung ya Cus juga ke Cibon for less lah jangan lupa subscribe ayo jangan lupa yuk bisa yuk udah eh tapi ini loh apa namanya eh yang Rizky Bilar ini kemarin yang waktu acara ngurir itu ya mendadak ngurir ngurir keren-keren banget itu kontennya bagus banget yang belum nonton juga boleh nonton langsung ke sana ya ya tapi nonton barang sama kita disini juga ya langsung aja ini dia reaksionnya ya kita di situ tuh gerbangnya Hai terbang apa ini pintu ininya ke rumahnya kayunya ya Oh keren ininya baru tak amat Bumper ganteng pose-pose tergantengnya gilar teman-teman ini rame banget luar biasa luar biasa warga sini ya Alhamdulillah gua banyak yang sayang di sini di daerah sini kebetulan memang daerah sini gua lagi terlibat satu pekerjaan salah satu brand nah kebetulan sekali tadi kita udah ber syuting Nah gua tuh penasaran peringkat kita syuting hanya di bagian luar rumahnya saja kebetulan maka hari ini gua pengen sempetin untuk runtur rumah dari Lestar Lovers yang hari tadi kita sempat syuting bareng di brand tersebut cuma kita akan tanya-tanya lebih detail tanya-tanya lebih dalam dan kita akan runtur rumahnya seperti apa Oke langsung aja kita ketuk pintunya ini rumahnya Mbak Fitri Ayu ya kita syuting bareng tadi kita langsung aja ketuk pintunya Assalamualaikum Nenek gua lagi seteret ya rumah Nenek ceritanya lah kok nggak dibuka-buka Oh gua tahan ternyata pantesan nggak bisa di buka saya tahan terhadap-terhadap banget kiranya ada ya Mbak Fitri ya apa kabar sihat ya Alhamdulillah baik-baikin ini pas banget kebetulan tadi saya bilang kita habis syuting salah salah satu brand nah sekarang saya pengen tanya-tanya nih tentang bagaimana Mbak Fitri menjalani kehidupan sehari-harinya sekaligus boleh nggak saya lihat-lihat di dalam boleh-boleh tapi ya begini ya Bang ya kalau kondisinya TV bisa dicolong eh tolong dong Mbak yang lain yang lain-lain yang lain-lain ada orang lain-lain nyelang atik luarannya pen-pulpen langsung aja kita lihat ya boleh silahkan oke terbisi ya dipakai sih Pak apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam izin mbak ya sebelumnya ya saya masuk ke rumahnya di sini yang tinggal berapa orang enam sama tante saya enam kok tante disini iya tante saya sudah punya keluarga udah eh belum belum rumahnya berapa kamar ada yang rumahnya satu dua tiga empat sih sebenarnya cuma dipakai tiga rumah kamar satu lagi buat nyimpen barang iya kadang umum saya satu lagi rumah sendiri berapa keluarga jadi saya tiga bersaudara sama saya anak kedua sama orang tua oke tadi saya lihat ada dagang pisang goreng usaha keluarga iya baru mulai-mulai lagi sih Bang sebenarnya waktu itu udah pernah jualan cuma kan karena adek saya sekolahnya swasta jadikan kayak ngerasa berat akhirnya ya udah sambil apa namanya sambil disambil-sambil semua dikerjain yang yang terpentingan kita mencari pelajaran halal terus udah gitu ini salah satu bentuk untuk membantu perekonomian keluarga pastinya selain usaha ini ada usaha lagi iya saya baru buka juga ayam penyet penyet sama nih ayam penyet apa siapa tahu saya bisa pesen nanti suatu saat kalau ada yang punya pesan banyak dari sambil bude oh gitu nanti kalau ada acara-cara boleh nih saya pesen nih ayamnya kedai sambil bude baru tahu saya soalnya nih nanti ya coba nanti kita kalau nanti ada acara nanti saya hubungin Mbak Fitri terus apa namanya disini udah lama tinggalnya udah saya dah lahir kebetulan dari Brojol Brojolnya nggak disini sih Bang kalau disini repel di rumah sakit iya nggak juga di rumah bidan klinik-klinik di bidan bukun-bukun coba saya tanya malu sedut berarti udah tertentu lama dong Mbak usianya berapa ini ini sebenarnya rumah keluarga kan dulu oke diterusin sama orang tua jadi rumah ibaratnya enggak bapak saya tuh anak ketiga jadi biar kalau kumpuli kemayoran rame-rame nya disini oh memang iya itu seru banget saya juga dulu punya mimpi tuh ya apa namanya dimana saya sosok bisa punya rumah yang mana rumah itu bisa menampung keluarga kalau lagi ngumpul kalau lagi ada acara-acara ada apa ya seru banget keluargaan yang ditunggu ya betul tapi ngomong-ngomong nih bahkan katanya Lassler Lovers sebenarnya dari Lassler Lovers juga kalau abang jujur pribadi sebenarnya sering nonton Cuma kan ya saya kalau nonton sinetron tuh baper-baper sendiri udah tahu baper nonton sinetronnya baper tapi nggak sampai ngikutin pemainnya ya dulu belum kalau abang nah kalau Lesti sendiri apa alasan mulai mengagumi seorang Lesti kejora saya dulu awalnya nggak percaya kan dari su badan yang sekecil itu bisa kebaru begitu bisa nggak bisa Bang saya periak doang bisa gede dulu saya kecil maksudnya suara Lesti kecil gitu kalau saya badan saya agak gede suara saya kecil iya bener sama sih jujur sama sama ya jujur kan saya siaran juga akan nemenin anak-anak Lestler Lovers siaran oke jadi FYI ya teman-teman Mbak Fitri ini memang tergabung dalam komunitas Lestler Lovers ya di regional mana kalau gue tahu nggak lupa saya L2W tepatnya di L2W L2W jadi L2W L2W ini ada dua 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 komunitas lah yang menaungi L2W ya satu L2W yang dua-duanya luar biasa asal support dan L2W itu yang saya tahu juga baru aja kemarin eh membangun sebuah mesjid ya iya membangun sebuah mesjid ya di kampungnya dan dan center langsung sama ayah jujur dan sebenarnya kita kemarin juga baru aja renovasi kita juga baru jembang untuk renovasi ya iya gitu karena kan memang apa ya satu satu itu kan hasil dari salah satu bentuk sumbangsi yang dilakukan oleh Lestler Lovers makanya kita pengen terusin kita dan kebutuhan memang kan masjidnya di dekat rumahnya Lestler Kejora sebenarnya kayak biar yang terdekat dulu sih yang mana kiranya pantas baru kan kita belajar dari abang juga biasain apa namanya berbagi sama yang terdekat dulu baru kita betul Wah seneng banget saya kalau ada orang yang mengembangkan mengembali saya mengidoakan saya lalu mengambil hal positif yang saya lakukan itu karena itu bisa menjadi pahala buat saya loh ketika ketika kalian melakukan kebaikan yang atas apa yang kalian contohkan dari yang saya lakukan itu bisa menjadi pahala buat saya makanya makanya saya selalu sempetin bilang kalau kadang kan saya ini orangnya apa adanya ya gak gak selalu memframing diri saya harus selalu terlihat baik di depan kamera namun saya selalu sampaikan bahwa apa yang baik diambil apa yang tidak baik menurut kalian ya jangan dicontoh jangan diambil mungkin bagi orang-orang di luar sana juga selalu bilang abang abang dia itu gini ah ini kalau ada depan kamera asli kalau kalian lihat depan langsung kalian tuh kayak segitu baiknya bahkan dari makanan yang punya ibaratnya abang cuma dapat sekotak itu kalau bisa dipotek dipotek kayaknya sama abang-abang segitu di lokasi syuting tuh aku lihat pakai mata kepala ini mau peres-peres ya gue coba lampe mau nangis ya gitu saking apa ya kita kan bawa suka kadang ada yang nitip juga minta di luar negeri gitu Kak titip ini ya titip bawain abang ini abang tuh pasti selalu yang namanya dibagiin kru-kru itu dibagi semua rata dapet aku sampe yang ngertai dulu tuh abang bagi padahal kita cuma bawanya kadang kadang pas kita lagi orang-orang kan itu padahal kita cuma bawanya segini tapi abang rela banget buat berbagi itu sih yang aku pelajarin ya itu tadi memang ketika kita ingin berberapa baik ya ke orang sekitar dulu dan kebetulan memang saya bekerja bersama mereka bersama kru-kru makanya jadi ketika saya ingin ya berbagi sedikit dari apa yang saya punya ya pasti saya akan tertuju ke mereka saya akan ingatnya ya mereka dulu gitu dan keluarga sih dan keluarga pasti abang paling cinta banget sama yang namanya keluarga ini nggak peres ya bang karena aku suka ngeliat gimana abang sayangnya ke ibu terus ngerangkul ibu itu kayak aku gini aku kayak gitu nggak ya sebenernya sampe ke mamah tuh ngerangkul sampe kayak gitu abangnya bener-bener ngeluarin sayangnya ibunya baru dateng aja ke parkiran tuh langsung dijemput itu sih bang yang aku jujur kenapa aku bisa sesayang sama abang sama dede tuh karena ya itu begitu besarnya rasa sayangnya iya mudah-mudahan sih apa namanya mudah-mudahan buat kalian yang mengikuti kita dari awal bisa mengambil contoh baiklah dari apa yang kita lakukan ya itu oke tadi balik lagi mbak kan lagi coba usaha pisang tuh sang pisang tuh kan bukan bukan usaha goreng p***** wah parah boril nggak diinget p***** 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 p*****